Intro Saudara-saudara, shalom Saya juga menyapa yang mengikuti ibadah ini di rumah, shalom Saya berharap saudara-saudara bahwa saudara-saudara dipastikan sementara mengikuti ibadah Dan tidak sekedar menonton ibadah-ibadah Saudara-saudara, hari ini kita membaca kitab Yesaya pasal 58 Kembali saya mengingatkan kita saudara-saudara bahwa kitab Yesaya dibagi dalam tiga bagian Bagian yang pertama pasal 1 sampai pasal 39 Pasal 1 sampai pasal 39 berasal dari Seman ketika Yehuda kerajaan selatan diancam oleh Asur Negara tetangganya yang sangat kuat Yesaya menyadari bahwa yang sesungguhnya mengancam kehidupan Yehuda sebenarnya bukan kekuatan Asur sebenarnya Bukan Tetapi oleh karena dosanya sendiri Dosanya sendiri yang mengancam mereka Karena bangsa itu tidak taat dan kurang percaya kepada Tuhan Itu pasal 1 sampai pasal 39 Bagian yang kedua pasal 40 sampai pasal 55 Pasal 40 sampai pasal 55 itu ditujukan kepada orang-orang Yehuda Mereka akan hidup dalam pembuangan di Babel Dosa mereka tadi itu mengakibatkan mereka mengalami pembuangan Mereka dalam keadaan hancur tanpa harapan Yesaya memberitakan bahwa Tidak lama lagi Tuhan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem Untuk memulai suatu hidup baru Jadi pasal 40 sampai 55 Ini bagian dimana mereka sementara ada di tanah Babel di tempat pembuangan Bagian yang ketiga pasal 56 sampai pasal 66 Termasuk teks yang kita baca di pasal 58 ini Ini ditujukan kepada bangsa yang sudah kembali ke Yerusalem Mereka perlu diyakinkan lagi bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janji Tuhan Kalau Tuhan berjanji Tuhan pasti akan memenuhi janjinya Kepada bangsa itu Perhatian khusus diberikan kepada cara hidup yang benar Penuh dengan keadilan Juga kepada cara merayakan hari sabat mereka Cara mereka mempersembahkan kurban Dan cara mereka berdoa Peringatan dan janji untuk umat Allah Yang baru Sesudah pembuangan itu Jadi secara umum Kita membaca kitab Yesaya Dalam tiga periode ini Waktu mereka masih ada di Yerusalem Ketika mereka berdosa Tidak percaya Tuhan Konsekuensinya mereka mengalami pembuangan kebab Tetapi Tuhan yang setia itu Membawa mereka kembali Dan mau supaya mereka hidup baru Di dalam Tuhan Nabi Yesaya dengan nyaring mengecam Sekali saudara Dia sangat marah Di dalam nama Tuhan itu dia nyatakan dosa Dari bangsa ini Bahkan dia menyatakannya dengan baik Dosa mereka bagaikan bunyi sangka kalah yang sangat nyaring Bunyi sangka kalah yang sangat nyaring Dosa harus dikatakan Pelanggaran mereka harus dinyatakan Yang salah itu salah Yang benar itu benar Yesaya pasal satu ayat yang keempat Celakalah bangsa yang berdosa Kaum yang syarat dengan kesalahan Keturunan yang jahat-jahat Anak-anak yang berlaku buruk Mereka yang meninggalkan Tuhan Menista yang maha kudus ala Israel Dan berpaling membelakangi Allah Ini dosa harus dinyatakan Bahkan harus dinyatakan dengan sangat kuat Harus Kenapa Bukan saja Tuhan memperhitungkan kesalahan Tapi di belakang itu Tuhan menyiapkan sukacita Hidup kegemberaan Tapi jangan mau dua-dua Mau hidup yang baik penuh kegemberaan sukacita di dalam Tuhan Tapi tidak mau meninggalkan dosa dan kesalahan Tidak boleh Utusan Tuhan yang tidak menyingkapkan dosa Hamba-hamba Tuhan yang tidak menyingkapkan dosa Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Tapi tidak menyatakan dosa Dia tidak setia Dia disebut sebagai orang yang tidak setia kepada Tuhan Ini pun dosa Yehuda itu mencari Tuhan Allah Setiap hari Menurut pembacaan Setiap hari mencari Tuhan Allah Setiap hari mereka beribadah Setiap kali mereka menyebut nama Tuhan Seakan-akan mereka ingin tahu semua jalan-jalan Tuhan Mereka seperti haus dan rindu akan jalan-jalan Tuhan Namun pada saat yang sama mereka hidup dalam dosa Dan acu tak acu terhadap perintah-perintah Tuhan Tadi ayat dua mengatakan kira-kira begitu Sedara-sedara selama ini mereka mengalami kemerosotan moral Dan Tuhan tidak suka Kemerosotan moral itu adalah kemerosotan yang sangat hebat Kalau Tuhan saja sudah tidak dipandang lagi Tuhan yang perlu disegani, ditakuti, dihormati Orang sudah tidak pandang lagi Moralnya rusak Dia hanya hidup dalam pencitraan saja Kelihatan beragama Kelihatan religius Tapi ternyata dia penuh dengan kehancuran Kondisi sesungguhnya semakin parah Karena umat Allah Bangsa Yehuda rupanya jatuh pada penghayatan agama Yang lebih mengutamakan formalitas Sesuai dengan aturan-aturan hukum-hukum agama Namun secara hakiki Mereka tidak dekat dengan Tuhan Berusaha taat kepada aturan-aturan agama Sariat-sariat Tetapi secara hakiki Mereka tidak dekat dengan Tuhan Mereka jauh Umat Allah sedang mengeluh Bahwa Tuhan tidak mau menolong mereka Tetapi Tuhan Allah tahu bahwa Ibadah dan puasa mereka sesungguhnya munafik Mereka berseru Tuhan kenapa kami puasa Tapi Engkau tidak mengindahkannya Tuhan kenapa kami beribadah Tapi Tuhan tidak mengindahkannya Tuhan tahu Ibadah dan puasa mereka itu munafik Tuhan tidak suka atas Ibadah dan puasa yang munafik Tuhan ingin mengatakan kepada mereka Bahwa tindakan keagamaan Tidak ada nilainya sama sekali Jikalau itu tidak datang dari mereka Yang dengan rendah hati Dengan rendah hati Berusaha untuk menaati Perintah-perintah Tuhan Dan yang dengan penubelas kasihan Menjangkau orang-orang yang Membutuhkan pertolongan Itu semua hal keagamaan yang Dijalankan Tidak ada arti Kalau tidak dengan rendah hati Melakukan apa yang Tuhan mau Dan penubelas kasihan Menjangkau orang-orang yang butuh pertolongan Ingat sedara-sedara Puasa itu harus merubah kita Bukan merubah Tuhan Sekali lagi Kalau orang menjalankan puasa Puasa itu merubah dirinya Bukan merubah Tuhan Puasa bukan sekedar menahan lapar Puasa itu Bukan sekedar menahan rasa haus Karena ada banyak orang Ada hari dimana mereka Tidak sempat makan Tidak sempat minum Ada yang satu hari Makan mungkin satu kali Karena tidak ada makanan Memang ada yang Satu hari makan Satu kali Diet Itu beda ya Dengan puasa yang dimaksud Ber Puasa bukan sekedar itu Puasa yang tidak dilandasi Oleh spiritualitas yang benar Itu sia-sia Saya ulangi Puasa yang tidak dilandasi Oleh spiritualitas yang benar Itu sebuah kesiasiaan Belakang Puasa yang dikehendaki oleh Tuhan Adalah Merendahkan diri Mewujudkan keadilan kepada sesama Mewujudkan cinta kasih Kepedulian kepada sesama Terutama Terutama peduli kepada mereka Yang menderita Bila hal itu dilakukan Maka ada berkat Tuhan Yang pasti diterima Kalau itu dilakukan tadi Puasa yang dikehendaki Tuhan itu Yang merendahkan hati Mementingkan keadilan Peduli kepada mereka Yang susah Pasti ada yang diterima Ada pengharapan di tengah-tengah Kesesakan dan pergumulan Ayat 8 dan 10 Mengatakan Kalau saudara melakukan itu Jangan takut berharap Harapan tetap ada Di tengah-tengah kesesakan Di tengah-tengah pergumulan Ada relasi yang baik dengan Tuhan Ada Jangan takut Relasi dengan Tuhan itu Lebih besar perkara dan pergumulan Ada pertolongan Tuhan Di ayat 11 dikatakan Dan Ada jaminan keberhasilan Ada jaminan keberhasilan Ibadah yang sejati Lebih Dari kebaktian-kebaktian Dan puji-pujian rohani Karena melibatkan Kedalaman spiritualitas Dari orang-orang yang percaya Tuhan Puasa juga berarti Memperlakukan sesama manusia ini Dengan adil Dengan jujur Itu puasa yang sesungguh Yesaya pasal 1 ayat 16-17 Basullah Bersihkanlah dirimu Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu Yang jahat dari hadapanmu Berhentilah berbuat jahat Belajarlah berbuat baik Usahakanlah keadilan Kendalikanlah orang kejam Belalah anak-anak yatim Perjuangkanlah perkara janda-janda Itu arti dari ibadah Arti yang lebih luas Dari kita melakukan puasa Atau seriat agama Itu akan membuat Sudara-sudara Terangmu sama dengan kemuliaan Tuhan digambarkan Tuhan digambarkan seperti Guntur dan halilintar yang memperingati Penyertaan Tuhan Dari Mesir Sampai Kanaan Mereka akan hidup seperti terang Maka kegelapan itu akan lenyap Yang jahat itu akan kalah Tempat-tempat yang penuh dengan kejahatan Dan ketidakadilan Akan lenyap Sedara tahu Bahwa disinilah titik Dimana orang-orang Kristen Orang-orang percaya kepada Tuhan Ditempatkan di dunia Bukan saja untuk memperlambat Penghancuran dunia Oleh kejahatan Tetapi supaya kita merubah Yang jahat itu menjadi Bepan Untuk itulah kita diutus semuanya Saudara-saudara Berdasarkan catatan teks Yang panjang lebar Saya lihat saudara sudah tegang Saya juga tidak sabar Mari kita lihat tema kita hari ini Tema kita hari ini Ialah pendidikan sebagai ibadah Kan kita ada di bulan pendidikan Pendidikan itu berarti orang belajar Belajar itu ialah perubahan tingkah laku Perubahan tingkah laku Dari tidak tahu jadi tahu Dari tidak bisa jadi bisa Belajar itu bertingkat-tingkat Mulai dari belajar untuk tahu Belajar untuk tahu dan melakukan Belajar untuk tahu bisa melakukan Dan hidup bersama dengan orang lain Dan yang terakhir Belajar inti ini Belajar untuk tahu Untuk bisa melakukan Untuk bisa hidup dengan orang lain Tapi tetap menjadi diri sendiri Ibadah Kalau hal tadi dalam pendidikan itu Kita sebut ibadah Ibadah itu apa? Berulang kali saya menyatakan pada saudara Kamu menyatakan begini Ibadah ialah perbuatan Sebagai tanda bakti Saudara beribadah kepada siapa? Saya beribadah kepada Tuhan Oke Tunjukkanlah tanda baktimu kepada Tuhan Perbuatan-perbuatan baktimu kepada Tuhan Itu yang tadi diungkapkan Di dalam teks yang panjang Saudara-saudara Pesan-pesan tadi Sesungguhnya sudah tersirat Terbaca malah tertulis Dia sampaikan dengan sangat ringan Sebenarnya Untuk tidak sulit-sulit dipahami Pertama saudara Tidak boleh munafik Tidak boleh Kalau orang beribadah Orang terdidik Orang pintar Mesti tidak boleh munafik Munafik itu Di muka omong lain Di belakang bikin lain Di muka manis sekali Di belakang pahit sekali Tidak boleh Munafik itu sangat berkaitan Dengan berpura-pura Pura-pura Aplik kalau munafik di hadapan Tuhan Berarti dia pura-pura percaya Pura-pura setia Tetapi sebenarnya Dia tidak percaya Sebenarnya dia tidak setia Munafik itu berkaitan dengan Selalu mengatakan sesuatu Yang tidak sesuai dengan perbuatan-perbuatan Kata-katanya lain Perbuatannya lain Omong lain Bikin lain Saya suka tambah Pikir lain Omong lain Bikin lain Hasilnya Kelainan Saudara kalau ketemu orang kelainan Itu kan tidak lurus semua itu Disini lain Disini lain Tindakan lain Tuhan Allah tidak suka Orang pintar tidak boleh begitu Orang terdidik tidak boleh begitu Apalagi kalau dia sadar Pendidikan itu ibadah Munafik itu berkaitan dengan Bermuka dua Bermuka dua Bermuka dua itu Itu tipu ketika dia berbicara Karena yang sesungguhnya bukan itu Sesungguhnya sesuatu yang lain Berjanji saja Tapi tidak pernah ditepati Itu muka dua itu Hidup hanya janji Tenang Tenang Nanti pokoknya sudah Sudah pulang ini Sudah Janji Janji Ini banyak orang tua Yang masih ingat itu lagu dulu Yang bilang Tapi janji Tinggal apa Lama-lama kita janji Janji Orang baru lihat kita pemuka Dia bilang Janji sudah Jangan hanya janji 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 Berbicara Berbicara Bermuka dua Jika berselisih Melampaui batas Dan selalu suka berhianat Itu orang bermuka dua itu Selalu akan suka berhianat Dan tambah baik orang supercaya Segala macam Tapi dia menghianati Kepercayaan Tuhan Allah tidak suka Tuhan Allah tidak senang Tuhan Allah tidak maku Jadi kalau kita merujuk Kepada tema ini Pendidikan itu ibadah Maka yang paling pertama Orang terdidik yang beribadah itu Tidak boleh munafik Ya 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 Tidak Benar itu benar Salah itu salah Kedua Mesti sopan Orang terdidik yang beribadah itu Sopan Sopan dalam semua hal Tindakan Bicara Apalagi Berpakaian Semua sopan Sopan Itu bagus itu Kadang-kadang Kadang-kadang Sudara kita ini Tidak sopan Ini Orang ada makan Soto di sebelah Di abang Saya tinggal di Dekat-dekat Banyak orang Woi pagi begini Kalau dong siap Dong mandi Atau sikat gigi Itu kita pusing Hei Separu di sebelah Dong ke kucing Bakal lain Kok apa yang termogar Buang ke rongkongan Kok Sopan Baik Sekarang Saya pakai masker Jadi agak baik Acara-acara Begitu Kok Panggil kita Tapi makan itu Kan orang yang Pendiam Ke saya ini kan Di meja makan Suka Baik omong Nah bayangkan Kalau tidak pakai masker Baru om Itu kuah dong Lama-lama Bacampur Yang kita Luda Jadi Sopan Orang terdidik Sopan Saya bercerita Dengan beberapa orang Beberapa orang Kalau bercerita Terlampau agresif Kalau kita tidak lihat Begini Dia bisa pegang Kita pinggung Balik begini Hai Padahal kita Tidak mau lihat Dia itu kan Dia omong Kita basah Di sini Sopan Ketiga Saudara Orang terdidik Yang beribadat itu Dia hormat Kepada Tuhan Dia sangat Hormat Kepada Tuhan Hormat Kepada Tuhan Itu berarti Dia tahu Dia anak Tuhan Apa yang Tuhan Mau itu yang dia lakukan Bahkan Dalam percaya Kepada Tuhan Dia sungguh-sungguh Menjalankan Tuhan Jadilah menurut Kehendak Jadilah menurut Kehendak Kadang-kadang Kita tidak sampai Di titik Yang sangat-sangat Berat Untuk itu kan Kita juga takut Tuhan sebenarnya Tapi tindakan-tindakan Kecil kita itu Sedara Kadang-kadang Membuat kita itu Merasa bahwa Banyak sekali Keputusan-keputusan Tuhan itu Salah Bagi kita Contoh Ada orang itu Kalau Baru beli Sepatu baru Baru Mau pergi Pesta Baru Tiba-tiba Hujan Turun Nah bayang Biasa pesta Di gedung Nah mayoritas Masyarakat Ini pesta Di Itu kalau Hujan Turun pun doa Tuhan Cokas Berintin Hujan Bagi kita Mau pipis Terbaru Jadi sepertinya Yang Tuhan Turun Hujan Itu Salah Sepatu Tidak kotor Ini orang lain Dan dapat Air Sudah Pakai Sepatu Ikat Pakai Kantom Plastik Dari luar Supaya Tetap Jaga Di Punggai Bersihan Jadi Kadang 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 Kita protes Kepada Tuhan Tapi Kita bikin Apa Seolah-olah Kita Hormat Hormat Kepada Tuhan Tuhan Itu bukan Seperti Sebuah Sosok Yang sangat Menakutkan Dan kita Tidak Berdaya Sama Sekali Tuhan Itu Mau Dengar Kita Dia Itu Sayang Kita Dia Menghargai Kita Saya Kadang Kadang Kalau Berpikir Sesuatu Melakukan Sesuatu Yang saya Tahu Persis Ini Dosa Saya Berdoa Saya Kestau Tuhan Baik Tuhan Saya Ada Sempat Rencana Tuhan Kenapa Karena Kok kita Berdoa Kok kita Tidak Kestau Tuhan 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 Kalau kita Suami Istri Baru Suami Pun Tidak Baik Itu Tetangga Yang datang Kestau Kembali Di Istri Mama Mau Begitu Baru Tetangga Itu Pak Di Sebelapu Istri Dia Datang Kestau Kita Itu Baik Jadi Jangan Orang Lain Yang Kestau Kita Yang Kestau Mantap Berikut Kepedulian Peduli Mungkin Zaman Sekarang Subukan Peduli Peduli Lindungi Oh Itu Kata Jubai Peduli Lindungi Dia Bukan Saja Aplikasi Tapi Aplikatif Kita Butuh Peduli Dengan Orang Lain Lindungi Mereka Belalah Hak Hak Orang Susah Tolonglah Anak Anak Yatir Peduli Sedikit Orang Orang Terdidik Orang Orang Yang Beribadah Halus Begitu Jangan Tambah Pintar Tambah Aneh Mestinya Kalau sekolah Tambah Tinggi Itu Makin Rendah Hati Dari Dulu Orang Tua Dulu Guru Guru Dulu Soajar Ingat Pakailah Ilmu Padi Makin Berisi Dia Makin Merut Dia Makin Merut Dia Jadi Berkat Bahkan Ketika Dipeduli Orang Orang Lain Dia Tidak Diketahui Pun Tidak Apa Apa Kemarin Bukan Jumat Saya Khotbah Di PLN Di bagian Terakhir Dari khotbah Saya Kestau Eh Yang Kerja Di PLN Sapa Sapa Kenalkan Orang Tidak Kenal GM Sapa Orang Tidak Kenal Sapa Kamu Hanya Tau Satu Seja Kalau Listrik Mati Makin Ancur Kamu Orang Sudah Sangat Tergantung Kepada Listrik Karena Navigasi Navigasi Tau 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 Bukan Saya Mata Mata Uang Kepidulian Maka Lebih Tambah Bukan Saya Peduli Peduli Lindungi Terakhir Moralitas Moralitas Itu Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Orang Terdidik Memang Butuh Bermoral Di Dalamnya Itu Ada Integritas Hidup Kita Tetap Pada Yang Benar Sekalipun Semua Sudah Mengecewakan Dan Menghianati Tetap Saya Akan Ada Disini Saya Kira Ini Pelajaran Yang Baik Bagi Kita Sudah Supaya Kalau Memang Di Bulan Pendidikan Kita Menghayati Ternyata Sekolah Itu Tidak Cukup Kalau Hanya Pintar Dia Harus Tambah Sejumlah Hal Yang Kemudian Memuliakan Tuhan Dan Menjadi Berkat Bagi Sesama Mari Kita Tunduk Kepala Di Hadapan Tuhan Terima